Motor Matic, yang murah, fiturnya komplit, sudah pakai careless, kira-kira apa? Nah, ini lho. Yamaha Pazio, ternyata bekasnya murah banget, jauh lebih murah daripada Honda Scoopy. Berapa caranya tetap dianekatnya sama motor seluruh referensi, rakyat bekas Asia Tenggara, dan ayo sinang bareng. Oke, ketemu lagi dengan saya ikut di aneka jasa motor seluruh di lima motor bekas yang mencoba terbuka apa adanya. Di sini juga bisa tergabung di lera, harga jual, biaya perbaikan. Proses perbaikan motor baru masuk sampai ready, kita review-kan buat kalian semua-semua dan semua. Rauh, tapi mas. Wah, tapi ya. Apa mas ya? Potokan-potoknya soalnya. Jika lah. Oke, hari ini tak sempit kebatikan motor Yamaha Pazio bekas. Pazio itu salah satu motor, menurut aku, dengan fitur paling lengkap. Modelnya kayak Scoopy, kayak Vespa, tapi harganya cukup terjangkro. Buat kalian yang ingin motor Vespa, minta ingin Vespa, banyak Vespa, Sprint. Di depan ini, ya. Di depan itu ada Sprint sama Vespa 125 LX, tapi harganya masih di atas 30 juta rata-rata. Nah, motor kayak gitu itu harganya masih telung puluh punjul, mas. Ya, nah, nah. Nah, dan kalau kalian punya duit di bawah 20 juta, pengen motor-motor ala gitu, kira-kira pilih Pazio. Ini ya. Apa Scoopy? Nah, kita akan sempitulah buat kalian. Kita akan review-kan buat kalian berapa jarganya. Tapi sebelum ini jangan lupa subscribe, like, komen, share. Dan jangan lupa follow akun ini untuk kita, biar nggak ketinggalan informa terbekasnya. Mas, kok siapa yang syutingnya mas ya? Siap. Oh ya, sebabnya masih ada yang di sini. Siap, mau belanja, mau semangat ya. Siap, mau belanja. Banyak lewat, banyak lewat. Banyak lewat. Nah, orang saya ini melanangi modelnya belanja, setoran mas ya. Setoran buju ini. Oke. Ya, Pazio, itu keluar pertama 2022. Sampai saya ini mencuk terus, mas ya. Dan model itu cakep ya. Dia itu mirip-mirip dengan Vespa. Ya, kita harapin mungkin mengejar keinian. 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 Ke popularitas. Kepopuleran. Nah, kepopuleran Honda Sakopi. Sehingga reganya yang maknyuk. Nah, ini kalian cari Pazio itu. Satu kelebihannya ya. Dia itu semua sudah pakai kunci keles. Nah, kunci ini keles, mas. Lampunya LED. Nah, atas-bawah kayak gini. Kayak peluang vera ya. Ratingnya ya. Loro. Ratingnya loro. Mas. Sisi Racer. Rating. Sampai yang kocok. Nah, ini sepian LED. Buat diganti. Baik. Ini mas ya. Namanya. Ganti. Ini diganti. Mas ya. Terus, Pazio ini digital. Cakep banget ya. Ini range harganya yang ngambil itu dari harga 16 jutaan aja. Ini api ya. Kita ngambil 16, 16,5, 17, gitu. Ini jual dari harga 18,5 ke 19, ya. Ini ya. Jadi, ini Pazio itu ada beberapa tipe. Ini Pazio Neo dan Pazio Lux. Ini raukah ya, mas. Mungkin carpek ini mungkin ada variannya. Mas. Tidak, mas. Hah. Nah, ini kok. Ini mungkin ada variannya, mas ya. Jadi, kalau kalian cari Pazio. Motor unik dari Huyo Yamaha ini. Kalian, ini siapkan budget diantara 18, lah. 18, 8,5 ke 19, itu udah menang milih. Mas. Milih, ya. Pilih yang warna merah, hijau, atau krem. Di atas juga banyak krem, mas ya. Nah, ini krem. Ini cuma 18,5 jutaan. Ini sangat ngelas, mas. Dan dia udah variannya, ya. Cakep ya. Thai look. Thai look. Kelihatan Thai sekali. Ini Thai look, ya. Ini karbon-karbon nih. Ini warna ini. Ini sandara nih. Cakep ya. Aku, ini nyawangnya bener seneng, mas. Dari dimensinya cukup kecil. Kalau dia itu udah kayak blue core hybrid lagi. Blue core hybrid, ya. Dan pasti yang nyaman, karena udah pake bandona terlihat ini meleng-meleng skupi ini. Padahal untuk skupi, skupi itu kan budgetnya 18-an. Itu paling-paling dapetnya bongso-bongso rong ewu ini sih. Rong ewu, rong blok. Dan dia belum careless, ya. Ini yang skupi sporty 2020 dan 2021, ya. Icon 18 jutaan. Hampir sama dengan 2022. Dia dapet careless. Dengan kondisian kilometer yang sama, ya. Pokoknya kondisional, ya. Nah, segini ini, ini careless. Kupi ini, ini yang flashless wire. Kayak gini juga masih saat. Yang kaya 19 jutaan. Ya, kayaknya titik, ya, ya. Kayaknya titik, ya, ya. Nah, nyari-langki, ya. Kodoh, ya, ya, mas, ya. Mas, pokoknya, ini timannya Pak Jiho. Pak Jiho, ya, lah. Nah, di Pak Jiho, kita ada 4 unit, ya. 5 unit, ya. Ada hijau-hijau, ada merah-merah. Sama di atas itu ada lagi krem. Ini kan pengen Fazio. Tapi, sejak dulu ini, kan, saya pilih itu. Yamaha Grand Filano. Ini ngerti, ya, mas, ya. Saya ingin ngerti, ya. Aku ngomong-ngerti, ya. Grand Filano itu modelnya cakep banget. Dia itu pakai depannya itu ada dash-in yang menyala. Sepedanya digital, murupanya banget banget. Terus, bagasinya enak lampunya. Terus, tanky bensin di depan. Itu fiturnya paling komplit berlaku, ya. Paling nyaman, lah. Karena, seksara look itu gak kalah dengan Pespa. Nek, si Pak. Apa, mas? Grand Filano, ya. Nek Grand Filano itu, Itu pasti seatas 20 juta. Nek ngambil 21, 22, 22, 25. Kemarin, kebetulan kita ada hitam, ada putih itu. Yang putih itu ngambilnya 22,5. Itu yang jual 24, 24,5 lah. Tapi, seksara look, menurut aku, Ganteng Grand Filano, ya, mas, ya. Ganteng banget, lah. Jadi, nge-stead di San De Ngaro, Stelo, ya, mas, ya, itu raka, lah. Ya, stelo raka lah. Cajelo raka lah. Podoh gantengnya, ya. Oke, kita ke Pazio ini lagi. Nah, terus lebannya Pazio apa? Apa, mas, ya? Saya mau membahas Pazio. Tapi, Pazio kan segituan. Karena Yamaha itu dikenal dengan harga motor bekasnya yang jauh lebih murah. Pazio, Brigo, kayak gitu, ya. Kayak, Lexi, itu semua jauh lebih murah daripada Honda, bekasnya. Padahal harga-harga Pazio sama sama. Misalnya, Lexi kayak gini. Ini Lexi 2021, kita dianggap 17,9. Kilimatnya agak banyak, ya. Itu, yang ditukuknya Pazio, yang ini, yang itu rongnya itu, ini rongnya 19 juta, mas, ya. Jadi, lebih murah Lexinya daripada Honda Pazio. Padahal sesennya sama, ya, tok. Nah, secara model itu kembali ke selera. Nah, ini kayak jet ski, nah, ini kayak Pazio. Ya, Pazio, mas, ya. Pazio kayak jet ski, ya, ya. Dan sesennya sama. Nah, secara teknologi, saya kira imbangin bahan, namanya ini digital, speedo digital, speedo digital. Ini lampu light, ini lampu light juga, ya, tok. Sama-sama metiknya. Dan sama-sama, tengahnya itu, bisa menggunakan ngaruh, bayi. Sama-sama bayi. Eh, galon. Ini lah galon. Ini bakasih sama-sama gede, nih, mas, ya. Ini sama Lexi. Ini, Lexi itu emang sejajar dengan si Varyu. Mungkin, ya, Rivali, mas, ya. Karena, nih, dibanding ke, PCI, dia itu jatuhnya ke NMAQ, mas, ya. NMAQ, ya, murah. Nah, nanti, Bingshot harus bikin NMAQ, henti depan banyak NMAQ. Jadi, depan itu ada NMAQ, 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 BGX, ChrisPay, ini, mas, ya, banyak-banyak. Oke, banget. Ini, ini, bulan ini, memang milih. Milih, tak ramai, ya. Milih, tak ramai, ya. Ini, harga, ini, gue aja, setelah liat. Ini, mas, ya. Nah, perikur juga murah. Perikur kayak gini, itu, dengan budget, 14 jutaan aja, kan, udah dapet motor Matic, 125 cc, bakasi gede, lampu LED, speedo digital, dan dia pakai panky bensin di depan. Jadi, yang ini bensin, rasa mudah, ya. Cetek, buka, ini, itu, 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 ya. Oke, kalau kalian pelasakan dengan motor lainnya, tak sepulit di video berikutnya, atau bisa scroll-scroll di ikiran tutorial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.